Oke, halo, selamat malam teman-teman. Selamat hari Rabu. Rabu malam, Rabu gaul, jam 7. Jam 7 di Indonesia Barat, jam 8 di Indonesia Tengah, dan jam 9 di Indonesia Timur. Selamat malam teman-teman di Indonesia Timur dan di Indonesia Tengah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan waktu selarut ini. Dan saya berharap di dalam satu jam yang sangat singkat ini, teman-teman bisa mendapatkan inspirasi, ilmu, dan ide yang begitu banyak. Seperti sesi-sesi belajar dari mereka pada minggu-minggu sebelumnya. Selamat malam Mas Hendro. Halo Mas Hendro. Selamat malam Mas Daniel. Halo Mas Hendro. Ini background-nya juga luar biasa banget ya Mas Hendro. Iya kebetulan nih teman-teman nih. Kalau teman-teman makan nih. Itu langsung memang kelihatan seninya ya. Terus. Background-nya juga seni, karyanya juga. Terus terlihatnya nih. Oke. Nah, jadi mungkin karena saya melihat dari data registrasi, jadi ada sekitar 70 persen loh teman-teman yang belum mengetahui tentang Svein. Mungkin saya akan jelaskan singkat aja. Jadi Svein ini adalah studio visualisasi berlokasi di Yogyakarta ya. Secara geografis di Yogyakarta. Dan didirikan oleh beberapa teman sahabat saya, salah satunya Mas Hendro. Kalau kita nyebutnya dulu Hendrox. Jadi Mas Hendro ini memang sudah mendedikasikan sepanjang karirnya, bahkan dari masa internship dulu kita kebetulan bareng berkarir di visualisasi teman-teman. Jadi konsistensinya, persistensinya itu bisa kita lihat dengan karya-karyanya yang sudah dilahhasilkan pada, yang akan kita lihat pada malam hari ini. Jadi mungkin langsung aja, teman-teman, saya akan mulai seperti biasa. Kita akan bagi tiga sesi ya teman-teman. Di sesi pertama ini Mas Hendrox akan memaparkan sedikit saja perjalanannya membangun studio Svein. Mungkin sambil kita pengen tahu juga nih Mas Hendrox, Svein itu apa sih Mas Hendrox? Sebenarnya Svein itu berbasis dari studio visual. Jadi awalnya fokusnya di TV saja. Tapi sekarang berbeda orang di 360, animasi, dan harapannya sih lebih dari itu sih. Oke, oke. Tapi kalau bahasanya sendiri, Svein itu ada artinya nggak sih? Kalau secara, dulu sebenarnya sejarahnya nggak panjang sih. Dulu sama Oka dulu, yang sekarang udah di Singapura. Kita cari-cari sebenarnya sama apa sih yang unik aja sih. Kalau orang dengar itu langsung neger. Kalian aja di telinga gitu. Oh, jadi nggak ada seperti misalnya arti khusus dari tiga huruf tersebut? Oh, sorry. Maksudnya lima huruf ini, Svein ini. Sebenarnya Sanggar Fisikarya Indonesia. Oh, oke. Sanggar Fisikarya Indonesia. Fisikarya Indonesia. Oke, wow. Ini, oke. Ini udah cukup gede ya? Teman-teman udah bisa lihat? Mas Hendro, layarnya cukup gede ya? Oke. Oke, mungkin langsung aja Mas Hendro. Oke. Selamat malam, teman-teman semua. Bercerita sedikit ya tentang Svein, studio visual, Azteca. Jadi flashback ke belakang sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya. Melalui proses ngobrol sama diri sendiri tentang Aku mau jadi apa nih? Mungkin sekitar semester tiga atau empat ya. Jadi, saya berusaha ngobrol sama diri sendiri apa yang saya sukain, apa yang bakal jadi prospek ke depan, dan ada nggak kesempatan buat saya, buat meraih itu gitu. Akhirnya saya memutuskan jadi 3D artis. Simpel seperti itu aja sih. Jadi, lebih kayak ngobrol sama diri sendiri, tanpa diganggu dari sini, dari situ. Jadi, kalau kita udah tak, kaget ini mau nggak mau aku harus jalani. Oke. Nah ini love prospect and opportunity ini maksudnya apa nih Mas Hendro? Sebenernya ya saya suka banyak banget ya, kalau dilihat dari love gitu kan. Yang saya suka banyak banget sih, cuma saya ngeliat prospek ke depannya, kira-kira yang bagus apa ya. Sebenernya prospek ke depannya yang bagus juga banyak. Saya suka aksitek, saya suka 3D visual, saya suka otomotif mungkin. Prospek banyak sekali. Kemudian saya kerucutkan lagi opportunity buat saya, kira-kira apa ya yang bisa saya raih. Mungkin saingannya waktu itu belum banyak orang, belum memilih 3D artis bagi jalannya. Apalagi banyak teman-teman dulu kuliah aksitek, ya pengennya jadi aksitek. Oke. Oke. Tapi kebetulan yang Mas Hendro suka, yang Mas Hendro suka ini yang 3D-nya ya, yang love-nya ada di visualisasinya ya. Iya betul-betul. Oke. Benar-benar. Nah ini gimana nih? Setelah saya memutuskan, saya mau jadi 3D artis nih, saya bikin timeline. Kapan saya mau belajar di orang lain, belajar skill, belajar manajemen, belajar pressure mungkin, dan sebagainya. Jadi saya bikin target, berapa tahun saya harus belajar, dan setelah itu, saya harus mulai dari nol. Jadi selama belajar itu, pasti godaannya banyak banget ya. Makanya saya berusaha tutup telinga aja deh. Mungkin ada godaan, zona nyaman, di tempat saya belajar. Ada godaan masalah salary, ada godaan masalah sekolah di luar negeri mungkin. Ada godaan pengen jadi aksitek mungkin. Berusaha tutup telinga sih. Biar fokus ke depannya. Oke, itu menarik banget ya. Jadi timelinenya udah ditentukan, terus godaannya juga banyak, tapi Mas Hendro tetap berusaha fokus untuk mencapai tujuannya. Nah ini gimana nih? Jadi akhirnya mungkin sekitar 2016 saat, saya memutuskan untuk, udah saatnya saya bikin studio. Berarti setelah 5 tahun bekerja dengan orang ya? Iya, sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun udah mungkin udah cukup merasa, cukup ilmu, cukup modal juga mungkin ya. Kalau boleh tahu kerjanya udah, yang terakhir sebelum memulai sfet di mana Mas? Di Benchley dulu, di Bali. Oh Bali ya, oke. Jadi di sana lumayan banyak banget belajar masalah detil, masalah landscape. Jadi, ya sesuai yang dicari. Nah, ini kemudian ada upgrade. Setelah memutuskan untuk start from zero, ya walaupun dari bawah lagi, pasti susah lagi, pasti berat lagi, tapi gimana caranya saya mengupgrade semuanya lebih cepat gitu. Jadi masalah skill, komunikasi di upgrade masalah manajemen, di belajar lagi sih, belajar lagi, pokoknya mulai dari titik nol itu dalam masa yang paling berat ya kok. Tapi ya pasti bisa sih, yakin aja. Seperti itu sih, mas Dhanil. Oke, oke. Nah, terus kemudian ada uniqueness. Jadi tadi udah upgrade, sekarang uniqueness. Unique sebenarnya, waktu bikin sebuah studio ya, kalau kita bikin studio yang sama kayak orang lain, kayaknya kurang menjual gitu. Jadi saya berusaha mencari apa yang beda dari studio visual yang lain. Apa yang bisa para arsitek cari, para klien cari. seperti karakter gambarnya, dari artnya, atau dari skala projeknya, atau dari kecepatan pengerjaannya. Jadi, sampai saat ini, kami masih berusaha untuk mencari itu sih, membuat sesuatu yang beda, yang bisa dijual pada karya kita lebih dihargai lagi gitu. Wow. Jadi, pada dasarnya, Mas Hendro juga sekarang masih di dalam perjalanan untuk menemukan keunikan. Benar. teman-teman itu sign of humility loh. Itu sign dari kerendah hatian. Jadi, bahkan dia juga gak menganggap dirinya unik gitu. Tapi justru, justru dia meng-highlight bahwa dia dalam perjalanan untuk menemukan keunikannya sendiri. Itu sign of kerendah hatian. Nah, kemudian ini how we work and mission partner senjata ini gimana? Mungkin flash cerita jaman flashback dulu ya, jaman kuliah itu saya sering denger sih 3D artis itu gak bisa nih setara sama arsitek. Dan dalam krisisnya saya diken studio, saya berusaha untuk menganggap itu. Dan 3D visual, 3D artis itu juga bisa setara, bisa jadi partner buat si arsitek. Menjadi senjatanya arsitek, begitu? Iya, jadi senjata sangat. Jadi, kita yang dicari nih buat dapetin target si arsitek. Jadi, killer image-nya arsitek. Iya, betul-betul. Nah, terus beauty. Dalam konteks apa di beauty? Ini dibahatkan bagaimana kita kerja ya? kita berusaha untuk meyakinkan arsitek bisa memunculkan sebuah keindahan karyanya. Jadi, kita dibutuhkan, kita mencari tanpa artis, tanpa backup artis mungkin kurang maksimal. Jadi, karyaku bakal lebih stand out, bakal lebih menjual, bakal lebih berkomunikasi dengan bagus, dengan cantik. kalau ada sentuhan dari kami, gitu. Baik, baik. Goal. Kemudian ada Goal. Iya sih, jadi gimana sih caranya biar kita tetap bisa selalu keapas terus ya, selalu meningkat terus. Jadi, ya yang pertama emang fokus sama Goal kita. Jadi, Goal studio kita tuh apa, gitu. Apa? Kalau boleh tahu, Mas Hendro. Goalnya Spain itu apa? Sebenarnya Goalnya banyak banget ya, Mas Danielnya. Satu. Yang your top priority. Prioritas pertamanya. yang pastinya pengen jadi di luar. Yang pastinya gimana, Mas Hendro? Sorry tadi terputus. Yang pastinya pengen jadi studio yang termasuk di jajaran terbaik, di Indonesia sama di di internasional mungkin. Jadi, jadi kalau ada beberapa banyak banget gitu. Jadi, jadi ada beberapa teman saya yang bilang kalau Goal itu harus spesifik. Goal itu harus akurat, gitu. Kalau Goal itu nggak akurat, dia keluar dari gawangnya. Nah, kita boleh tahu nggak? Tadi kan Mas Hendro bilang Goalnya menjadi yang terbaik sejajaran, internasional. Nah, maksudnya bisa lebih akurat, nggak? Jadi yang terbaik itu seterbaik apa, gitu? seterbaik, pokoknya kita nggak nyari orang yang nyari kita. Oke. Itu udah cukup atur. Tapi mungkin secara spesifik ya, kalau ngomongin Mas Haragul dalam waktu dekat sih, saya lebih fokus untuk mempertajam semua lini. Jadi kita punya tim besar, kalau yang tajam cuma 3 atau 5 orang, kayaknya kurang optimal. Jadi saya berusaha dengan sekitar 10-an orang tim kita tajam semua. Itu gue terdip. Oke. Oke. Oke, strateginya untuk mencapai itu gimana? Setelah ngomongin Goal, kita ngomongin strategi, di sini saya berusaha untuk menggali setiap potensi individu sih. Jadi kayak individu A keunggulannya dimana sih, individu B kekuatannya dimana sih. Kita gali sedalam-dalamnya, kemudian kita padukan nih, kita kolaborasikan jadi suatu mesin yang nggak siap, gitu. Oke. selain itu juga strategi masalah waktu juga penting juga. Kalau ini timbook, timbook udah pasti ya, ini sangat penting sekali. Ini sih pendiri-pendirinya Sven ini ya, kayaknya punggung-punggungnya saya kenal semua ini. Jadi timwork, ini ada workshop juga ya. Iya, bener-bener. Jadi salah satu yang penting juga masalah workshop juga ya. Jadi gimana cara kita tetap upgrade skill terus sampai sekarang. Jadi tiap minggu kita ada workshop buat teman-teman semuanya. Oh, tiap minggu? Tiap minggu. Workshop internal? Iya, workshop internal. Ini gak banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya ya. Iya, workshop review, upgrade skill. Dan kemudian ini ada engine ini gimana nih? Mas Hendro? Ini gak bisa dipungkiri memang yang penting juga juga masalah engine. Jadi memang harus kita upgrade terus sampai sekarang kalian berusaha buat upgrade-upgrade-upgrade terus. Dan mungkin sampai gak tahu sampai kapan harus upgrade terus ya. Baik. Baik. Nah, boleh cerita ini gimana nih? Kita udah mulai masuk ke karya-karyanya. Svein. Apa yang mau dilihat di sini? Ini sebenarnya cuma sampel-sampel image kami. Ya, karakter-karakter karya dari Svein. ini bisa bisa ceritanya sedangnya. Ya. Ini karya di Dubu ini beberapa karya juga. Di Turki. ini berapa karya lagi? Wow. Mas, boleh tanya gak Mas Endro? Kalau kemarin dari area 55 kita udah ada sempat workshop, virtual workshop, kalau di area 55 itu 20% render, 80% photoshop. Bagaimana kalau di Svein? Tergantung skala projectnya sih, tapi rata-rata mungkin 60-40 sampai 70-30. 30. Rateringnya lebih banyak. Oke, oke, wow. Masing-masing punya resepnya sendiri-sendiri ya? Sama seperti chef. Iya, bener. Oke, yang ini posisinya di Singapura ya ini ya? Sepertinya ya, ada bendera. ini bantu di BA dulu. Oke. Ini ITDC di daerah mana ini, Mas Endro? Ini kemarin sirkuit mandalika. Jadi kami membawa digitalisasinya. Wow. ini juga, ini sama ya, mandalika ITDC juga. Boleh cerita sedikit tentang ini, Mas Endro? Ini memang salah perutnya beda-beda. Iya ya? Tentang mandalika? Enggak, yang milestone 3 tahun sudah 500, lebih dari 500 proyek. Oh, ini ya, cerita singkat tentang pencapaian sih selama 3 tahunan ya. Kita udah dapet 500 lebih proyek, 100 lebih klien di lebih dari 10 negara. Wow. Wow. Luar biasa ya, Mas Endro? Saya saya jarang nanya ya, ini tapi karena jumlahnya, jumlahnya sudah sebegit demikian besarnya ya. Kalau 500 proyek ya, kalau 1 proyek itu nilainya aja 1 juta. No, no, no. Kalau nilai 1 proyek 1 juta, which is nggak mungkin 1 juta. Iya kan? Kita anggap, kita anggap misalnya 1 proyek 10 juta aja. Wah, lumayan juga ya. gede banget loh. Dalam tempo 3 tahun ya, Mas Endro. Ya, lumayan lah buat balikin modal. Oke. Ini, ini kondisi studio-nya ya, Mas Endro ya. teman-teman yang lagi berkarya. Jadi, memang ada saatnya kita fokus, kita serius, kayak gini. Wow. Jadi, ini adalah studio atau suasana yang menghasilkan karya-karya besar tadi nih, teman-teman. Tapi, saya nggak ada lihat logo Apple gitu. Di sini, Mas Endro? Oh, nggak, nggak pakai. Oh, nggak pakai Apple? Masih campuran sih di sini. Wow, wow. Deng Dell, Deng LG. Oke. Nah, ini suasana di, di, ini juga ya, di, di, suasana di kantor sih, kantor. Kalau tadi cerita, serius-serius, kita menghadirkan suasana yang, gimana caranya, enjoy lah, biar teman-teman tetap waris gitu, dengan pressure, dengan kerja kerasnya mereka. Jadi, menghadirkan sesuasana yang bebas, boleh bermain musik, ada yang main game, kalau sore, main bola di lapangan sebelah, ada arisan juga, bakar-bakaran. Gimana caranya, biar jadi rumah kedua aja lah. Iya, iya, iya. Wow. Wow. Menyenangkan ya, kerja di sini, nggak harus kerja di, Google, Facebook, biar bisa, senang-senang ya. Nggak harus kayak ke startup, startup tech gitu. Tapi bisa, yang penting bahagia aja. wow. Nah, ini juga hobi-hobinya ya. Ini sering, sering touring ya, kayaknya tim-timnya Sven ya. Mas Hendrol. Iya. Jadi, untuk biar menjaga, ya menjaga rasa lah, biar tetap fresh. Biasanya, ini, sengaja sih, meracunin teman-teman, biar kalian harus punya hobi gitu. Tapi, keracun yang baik pastinya ya. Jadi, biar kita bisa, ya main barang, di luar, ke aktivitas teman-teman sih. Oke. Wow. Nggak rugi tuh, Mas Hendrol, ninggalin studio. Kan, jadi nggak bisa produksi. Biasanya, kalau tiap tahun, biasanya kalau di akhir tahun, di Lebarat, kita selama 3 minggu, jadi memang buat senang-senang. Wow. Jadi, abis dapat THL, 3 minggu dah, biar. Bumana gitu. Di abis itu, ya nggak ada yang terbisa. Oke. Wow, menarik ya, teman-teman ya, kulturnya ya. nah ini, family ini gimana nih, Mas Hendro? Mas Hendro? Ya, ya. Ini yang mau diangkat tentang kekeluargaan ini gimana nih, Mas Hendro? Setiap anda anggota baru, kita berusaha buat merangkul sih, kita jadi anggota, jadi keluarga baru. Jadi, nggak cuma, nggak cuma individu yang gabung, tapi juga pacarnya, anak istrinya. Wow. Tapi ini kelihatan memang nyeni-nyeni banget ya. Satu studio memang nyeni ya. Karena kamu bisa buat bebasin lah. Ini kayak grup rock band dengan kru-nya nih, kalau saya. Jadi, karena caranya teman-teman bebas, tapi ya tetap harus berkarya gitu aja. Oke, oke. Nah, ini kayaknya slide terakhir ya. Ini gimana nih, Mas Hendro? Itu harapan dari studio sih, jadi kayak, kita ya ingin sekedar jadi wadah biasa gitu, jadi wadah studio arsitektur visual aja gitu, jadi cita-citanya jauh ke depan sih, pengen jadi wadah sebuah kreativitas lah. Wow. Jadi, ya cuman arsitektur aja. Jadi, ya pengennya nggak terbatas. Kita pengen merupanya keluarga lagi, keluarga lagi. Wow, luar biasa. Umurnya udah berapa tahun, Mas Hendro? Spain? Sebenernya, mulainya Spain itu, dulu di tahun berapa ya? Jadi, jadi ada teman-teman dari dulu, dari GRS, kemudian ada teman-teman yang sekarang di Singapura, ada UTA, dulu emang kita sempat kayak, dikit semacam wadah gitu. Kemudian kami serius, serius fokus di sini di 2016, di 2016 awal. Oke, 2016 ya. Jadi, masih cukup baru loh teman-teman. Jadi, teman-teman juga jangan sampai berkecil hati, coba lihat pencapaian yang sudah dicapai oleh Spain. Jadi, mungkin ini di sesi, oke, di sesi, ini sudah di akhir sesi pertama. Jadi, kita akan masuk teman-teman di sesi kedua, A sampai Z, tentang studio visualisasi. Hanya yang kembali saya mau angkatkan dan saya lanjutkan tadi, bahwa dalam tempo yang 2016 ya, Mas Hendro benar-benar terjun, dan sekarang di 2020, pencapaian ini sudah begitu banyak, begitu besar, dan perjalanannya juga masih akan sangat panjang. Yang saya maksudkan di sini adalah, teman-teman jangan sampai berkecil hati. Mulai aja apa yang teman-teman rencanakan, mulai aja yang apa teman-teman impikan, khususnya di masa-masa sulit seperti saat ini, mungkin masa-masa sulit seperti saat ini, justru menjadi momen penting atau kritis di mana teman-teman bisa memulai sesuatu yang telah lama tertunda dibalik kesibukan teman-teman, baik dalam studi, baik dalam karir. Oke, ini sudah banyak banget nih teman-teman yang bertanya lewat kolom komentar. Saya akan coba bacakan nanti di akhir sesi kedua ya, teman-teman. Nah, kita akan masuk di sesi kedua. Seperti janjinya kita, kita akan kupas habis tuntas A sampai Z tentang studio visualisasi. Jadi, mungkin gak semua bisa saya tanyakan teman-teman pada malam hari ini. Jadi, teman-teman bisa terus tulis aja di kolom komen apa-apa aja yang teman-teman ingin tanyakan ke Mas Hendro. Semoga pertanyaan-pertanyaan itu juga akan bisa saya bacakan tuntas, lunas pada malam hari ini. Oke, langsung aja tanpa memperpanjang waktu, kita mulai masuk di sesi kedua A sampai Z studio visualisasi. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, Mas Hendro, jadi seperti topiknya A sampai Z, cuma A, Z, A, Z, Mas Hendro kita harapkan memberikan jawaban yang mudah aja, yang easy aja. Gak perlu ya, singkat aja, mungkin one sentence, satu kalimat aja untuk setiap pertanyaan ini, karena akan ada 26 pertanyaan. Oke, Mas Hendro, siap ya. Nanyainya cepat, jawabnya cepat. Siap. Oke, studio visualisasi itu, A, Mas Hendro, studio visualisasi adalah studio arsitektur atau studio grafis? Lebih ke studio grafis. Studio grafis. Oke, B, studio visualisasi itu minimal berapa orang? Sebenarnya gak ada minimalnya sih, satu orang juga bisa. Oke, C, studio visualisasi itu awalnya dimulai dari berapa komputer, khususnya Svein? Mungkin sekitar 4 sampai 5. Sudah 4 ya, 4 sampai 5. 4 komputer, berapa monitor? Kalau sekarang, 2. Kalau dulu ya satu-satu aja. Oke, nah, D, studio visualisasinya, khususnya Svein, itu banyak dapat job dari teman dekat atau Instagram? Atau website? Lebih banyak dari teman. Dari teman ya? Tetap ya, rekomendasi. So, teman-teman jaga nama baik kamu. Karena teman-teman dekat yang bakal ngasih job. Gitu ya, Mas Hendro, ya? Benar-benar. Oke, studio visualisasi itu perlu dalam bentuk banding hukum gak, Mas Hendro? Perlu enggaknya, tergantung studionya ya. Kalau Svein, berbetul-betul hukum. Oke. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Ini teman-teman pasti udah banyak yang gak sabaran nih. Dibacakan di pertanyaan-pertanyaan di kolom komen. Oke. Nah, F. Menurut Mas Hendro, studio visualisasi itu sebaiknya terdaftar di IAI gak? Mungkin tidak perlu kayaknya ya. Tidak perlu. Oke. G. G. Menurut Mas Hendro, studio visualisasi itu tantangan terberatnya apa? Lebih ke manajemen. Manajemen masalah resource sama waktu. Oke. manajemen, resource, dan waktu. Oke, H. Menurut Mas Hendro, studio visualisasi itu bisa dijalankan secara virtual gak sih? Bisa-bisa aja sih. Oh ya? Berarti gak harus ngumpul di studio dong? dengan WFI ini kan terpaksa kita harus secara online ya di dalam masing-masing. Oke. Susah karena kita belajar cari formula yang terbaru dan akhirnya lumayan bisa ya, walaupun gak se-efektif kalau kita bekerja bareng dalam satu apa. Baik. Baik. kalau WhatsApp WhatsApp team langsung dibalas atau lama balasnya? Saya langsung seling. Karena untuk WFI ini tantangannya adalah ketika kita WhatsApp dia gak langsung balas loh. Aduh, saya juga. Kalau WhatsApp di telepon bahasanya. Diangkat gak? Telepon istrinya berarti. Oh iya, oke, oke. Nah, I, menurut Mas Hendro, studio visualisasi itu bisa diperjualbelikan gak sahamnya kalau dalam bentuk badan hukum? Belum, belum kepikiran sampai ke saham. Belum kepikiran. Nanti kalau udah kepikiran nanti bisa kontak kita-kita ya. Kita juga ikut, ingin ikut bergabung nih di dalam journey-nya, Sipain. Oke. C, menurut Mas Hendro, studio visualisasi itu punya program, harus punya program modeling dan render original 100% gak? Seharusnya ya. Oke. Sipain gimana? Sipain udah, Lori. Berapa persen? 100%? Hampir 100%. Oke. Biasanya kalau kita masih belajar gitu, kita koneksi pakai yang versi student gitu kan. Student, oke. Nah, kita lanjut ya. Kak, setujukah Mas Hendro bila studio visualisasi yang baik adalah yang menggaji tim di atas UMR? Ini saya tanyakan juga sebelumnya di studio arsitektur. Mas Hendro setuju gak jika studio visualisasi itu yang baik, studio visualisasi yang baik adalah yang menggaji tim di atas UMR? Setuju, Pak. Setuju. Oke, L. Mas Hendro setuju gak bila studio visualisasi yang baik adalah yang memberikan bonus tahunan? Setuju. Oke. M. Mas Hendro setuju gak bila studio visualisasi yang baik adalah yang memberikan jaminan hari tua? Setuju. Wow. Mas Hendro setuju gak bila studio visualisasi yang baik adalah yang memiliki agenda trip? Tapi sudah terjawab. Tadi Mas sudah sudah ada trip-trip ya setiap hari tahun ya. Oke. Oh, Mas Hendro setuju gak bahwa studio visualisasi yang baik adalah yang memberikan asuransi kesehatan bagi timnya? Betul. Setuju banget. Wow, luar biasa loh teman-teman. ini ada ini ada lima poin dan semuanya setuju. Jadi, jadi menurut saya ini bisa jadi satu referensi yang sangat baik jika banyak teman-teman mahasiswa di sini atau mungkin teman-teman yang sudah menjadi praktisi di sini ataupun teman-teman bapak-bapak yang saya hormati ibu-ibu yang saya hormati sebagai pengajar arsitektur. Jadi, bahwa potensi bisnis arsitektur juga bisa menyediakan jaminan kesehatan, jaminan sosial yang baik kepada para karyawan atau timnya. Jadi, sama aja. Nggak selalu di konteks bisnis migas ataupun sekarang yang lebih hebat lagi di konteks bisnis-bisnis network, high tech, gitu, yang bisa menyediakan apa namanya, the whole package privilege untuk para karyawat, Tapi sebuah studio visualisasi juga bisa memberikan kalau saya bilang privilege ya, yang luar biasa banyak, hebat kepada para tim-tim di dalamnya. Oke, kita lanjut di P. Nah, ini agak sedikit tricky nih pertanyaan-pertanyaannya, Mas Hendrol. Mungkin bisa dijawab singkat, tapi terjawab. P. Studio visualisasi itu bisa rugi bila? Studio visualisasi rugi kalau kita tidak bisa menyelesaikan proyek dengan tepat waktu. Jadi, kita kurang bisa komunikasi dengan klien, jadinya banyak revisi, banyak yang harus dibaikin, yang harusnya sudah selesai minggu kemarin malam-malam terus. Lama-lama rugi juga sih kita. Rugi secara waktu atau rugi secara finansial? Dua-duanya. Oke. Q. Studio visualisasi itu sangat menguntungkan bila? Bila tidak ada revisi. Bila tidak ada revisi? Oke. Nah, studio visualisasi itu R. Sulit bersaing. Bila? Tidak punya karakter. S. Studio visualisasi itu banyak langganan bila? Banyak langganan, bila murah pasti banyak langganan sih. Oke. Kalau murah, banyak langganan. Tapi kan Mas Hendro juga, emang Mas Hendro enggak banyak langganan? Enggak sih, itu candaan sih. Sebenarnya banyak langganan. Kalau kita bisa jadi apa yang dihadapkan sama client, jadi kita bisa partneran secara mungkin bisa menguntungkan dia, bisa mengejar timeline-nya dia. Karena biasanya kerja nasi tek juga running-nya cepat-cepat gitu kan. Oke. Jadi, mungkin masalah waktu, masalah kualitas. Oke. Nah, menjawab pertanyaan selanjutnya, jadi produk unggulannya apa studio visualisasi? Dari Sven ya? Maksudnya ya? Iya. Mungkin kalau saya lihat dari client sih, mungkin dari karakternya mereka suka, kadang ada yang suka sama speed-nya juga, kadang ada yang suka karena skala project-nya bisa besar-besar. Jadi, speed, scale, dan karakter taknya juga sih. Oke. Oke. Uh. Studio visualisasi sebaiknya memiliki kamar tidur bagi tim yang lembur. Iya, betul. Oh, jadi kita ada kamar tidur tim? Ada kamar tidur bagi tim yang lembur di Sven? Ada, ada. Wow. Mengaplikasikan tempat kita dulu ya, GLS dulu ya. Oke. V. Studio visualisasi sebaiknya berlokasi di dalam pusat perbelanjaan. Setuju nggak? Berlokasi di dalam pusat, kayak misalnya di mal, gitu. Kalau spend-nya ini sih kurang cocok. Kurang cocok. Oke. W. Studio visualisasi sebaiknya berlokasi di tengah hamparan sawah. Setuju, setuju. Iya. Kayak kita dulu ya. Buka cedila ketemu sawah. Kemudian, X. Lihat monitor kan, harus lihat yang hijau-hijau. Iya. Iya, benar. Benar, benar sih. Nah, studio visualisasi sebaiknya memiliki AC. Wajib. Wajib ya. Panas kan soalnya ya. Komputer-komputernya kan ini banyak. Nah, kemudian ini Y. Studio visualisasi sebaiknya memiliki komputer canggih spesifikasi dewa. Sebaiknya ya. Tapi, ya sesuai kemampuan aja lah. Sesuai kemampuan dulu. Oke. Oke. Nah, ini ultimate questions nih teman-teman. Seperti yang belajar dari mereka sebelumnya sampai Z Studio Arsitektur. Coba teman-teman ada nggak? Saya tunggu cuma tiga aja deh. Z-nya itu kira-kira pertanyaannya apa nih? Ayo teman-teman. Bisa tulis di kolom komen. Kira-kira pertanyaan ultimate kita pada malam hari ini apa? Atau saya tunggu satu aja deh kalau gitu. Ada nggak teman-teman yang mau ikut nebak pertanyaan di Z apa? saya tunggu. Ini belum ada teman-teman yang nulis. Saya hitung ya. Tiga, dua, satu. Oke. Oke. Berapa gaji berapa gaji kalau mau kerja di Zvein? Berapa gaji di visualisasi? Tipsnya untuk sukses? Bagaimana cara menjadi bagian dari Zvein? Oke, wow. Banyak yang tanya. Jadi pertanyaan Z-nya adalah studio visualisasi itu sangat menguntungkan nggak? Mas Endro. Sangat menguntungkan nggak? Kalau nggak menguntungkan saya nggak melihat jadwal ini sih sebenarnya. Tapi coba dalam konteks sangat menguntungkan nggak? Sebetulnya relatif ya. Coba kalau ditanya pribadi sih sangat menguntungkan karena saya udah punya sebagian modal sih. Jadi sebagian modal itu apa? yaitu seni. Jadi saya udah belajar banyak udah menggali ilmu banyak dan saya punya modal seni. Jadi modal berikutnya ya mungkin terusnya aja karena kita udah punya berat pokok. Baik. Jadi sangat penguntungan nggak Mas Endro? Sangat penguntungan. Yes. Thank you. Thank you Mas Endro. Nggak semua orang loh bisa sejujur itu. Jadi maksud kenapa saya memberikan pertanyaan ini ya teman-teman. Jadi karena memang tujuannya belajar dari mereka adalah memberikan inspirasi ilmu dan ide ya. Jadi saya ingin membuka secara lugas gamblang kepada teman-teman bahwa masih banyak sekali potensi-potensi. Ini bukan tentang studi visualisasi ini sangat menguntungkan atau tidak. Tapi segala sesuatu yang dilakukan secara konsisten, persisten, terus-menerus, upgrade, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain akan menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan. Begitu sih kira-kira sebenarnya harapan saya untuk memberikan pertanyaan ini Mas Endro. Oke, kita sudah sampai di ujung sesi kedua. Sesuai janji saya, teman-teman bisa langsung berdiskusi dengan Mas Endro. Bisa unmute microphone-nya. Syaratnya cuma satu aja. Teman-teman cukup raise hand virtually nanti saya akan unmute microphone-nya teman-teman. Cukup raise hand aja virtual gitu. Terus saya akan unmute microphone-nya teman-teman. Selagi saya menunggu teman-teman yang mau berdiskusi secara langsung, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan, yang ditulis di kolom komentar. Oke. Kita bacakan ya, teman-teman. Dari, ini banyak banget yang nyapa Kak Endro. Sukses terus, Sven. Ini dari Kak Gun Faisal. Thank you. Thank you, Gun. Ya. Terus, ini ada yang privately. Kak, tolong tanyain ke Mas Endro dong. Agak teknis nih pertanyaannya. tips mengambil view yang baik ketika rendering untuk interior-eksterior ruang sempit seperti kamar mandi. Mungkin singkat aja Pak Sendro. Tips ambil ruang sempit ya? Iya. Biasanya kalau ruang sempit itu habatannya di dinding. Jadi, dinding di belakang kamera itu biasanya itu menghalangi kamera. Biasanya kalau kita interior-erang sempit gitu, dinding yang di belakang kamera dihapus. Jadi, sebenarnya kameranya berada di ruang lain bukan di ruang itu. Tapi yang terlihat, yang penting kan tetap fokusnya di ruang diinginkan aja. Oke. Terjawab ya? Oke. Terjawab ya? Ini dari Kak Haris. 10 juta per view. Wah, ini pertanyaannya ada yang bilang 100 juta lagi nih dari Kak Adit. Berapa sih per view? Mas Sendro? Rate-nya sih paling murah 2,5 sampai 10-an juta. Oke. Terjawab ya teman-teman. Jangan kaget ya teman-teman. Saya aja yang kaget. Oke. Oke. Rahmat Zuhair. Saya kayaknya salah profesi teman-teman. Aduh. Oke. Rahmat Zuhair. Pakai render engine apa? Oke. Sebentar. Sebentar Mas Sendro sebelum dilanjutkan. Jadi jika teman-teman tidak ingin namanya saya bacakan, teman-teman bisa tuliskan komennya secara private ya. Terima kasih teman-teman. Ini Kak Rahmat Zuhair. Pakai render engine apa? Pakai Virei. Virei. Oke. Dari Kak Laode Lalangi. Lebih kayak visual artist dong daripada arsiteknya. Ini suara hati sekali ini. Oke. Dari Kak Bella renderingnya gunain aplikasi apa? Tadi dijawab ya Kak Bella pakai Virei. Dari Kak Antoni Adi. Apa boleh diceritakan alur sebuah proyek yang masuk? Bagaimana proses kreatif dalam membuat sebuah image? Mungkin singkat aja Kak Mas Sendro. Sorry Mas Daniel. Oh pertanyaannya ini dari Kak Antoni sama nih. Gimana sih Kak Antoni dan Kak Rahmat sama nih pertanyaannya. Gimana sih caranya mendapatkan sebuah proyek itu? Alurnya gimana? Membuat sebuah proyek kalau Sven sendiri kebanyakan berawal memang tadi yang sudah saya bilang itu berawal dari lebih dari mulut ke mulut dari teman ini minta bantuan akhirnya kita ya gimana caranya kasih maksimal akhirnya kakannya dilihat dari dilihat temannya lagi dari temannya nyebar-nyebar gitu aja. Dari referensi ya by reference ya. Iya. Oke. Begitu juga untuk yang proyek di luar negeri juga begitu ya prosesnya. Iya. Ada juga memang yang dari Instagram juga ada yang dari web juga ada. Persentasenya berapa Mas Endro? 60-40 gak deh ya. Wow. Gede dong kalau gitu. Kalau dari Instagram dari social media dari website-nya cukup besar juga ya berarti. Iya. Lumayan. Dari Instagram sih berarti. Oke. 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 Nah ini dari Kak Kak Syifa. Kak bisa cerita gak atau kasih tips dan trik gimana supaya bisa keberadaan studio visualisasinya diketahui oleh para arsitek atau klien. Calon kliennya. Gimana bisa cari kelihatan gitu. Bisa ketahuan gitu. Yang ya dari tadi dari cari teman sebanyak teman-teman arsitek sebanyak-banyak. Teman ya. Teman ya. Tetap network ya Mas Endro ya. Benar-benar. Network nomor satu sih tetap. Network nomor satu teman-teman. Bisa di coach. Ya teman-teman nanti kalau ada coach-coachnya bisa di share ke saya di WhatsApp groupnya kita dan bisa di upload di Instagramnya mas. di upload di belajar dari mereka dan kita tag untuk ke Mas Endro. Oke. Niputu Ayu Monanita Tell me about the first time Spain to get off project. Tell me the process. Wow. Ini dari luar negeri ini. Sih, Kak. Gimana prosesnya? Pertama kali mendapatkan proyek pertama? Mas Endro. dari teman yang kerja di sebuah studio dari sebuah development pertama tetap dari network sih. Dari teman. Tetap dari temannya. Jadi teman-teman ingat nih baik-baik tetap dari network. Dari Kak Akbar apakah juga mengerjakan animasi? Iya. Oke. Apakah sudah mulai mengarah pada presentasi VR? VR? VR kemarin sempat tapi kita masih partneran sama studio lain. Wow. Belum new dari Spain. Wow. Menarik nih. Ini ada satu potensi lagi nih buat teman-teman yang masih ada sekitar 121 orang di sini ada potensi untuk presentasi VR. teman-teman. Dari Kak Fendi Pradana. Program AI kan sekarang perkembangannya semakin cepat. Ada juga beberapa program yang mempermudah visualisasi arsitektur. Nah gimana Zvane meresponi hal ini? Program AI itu maksudnya artificial intelligence gitu untuk visualisasi arsitektur yang mempermudah orang. Nah gimana Zvane menyikapi hal ini Mas Endro? Justru itu mendorong kita sih biar lebih kreatif terus lebih cari keunikan itu tadi terus jadi karakter kita mungkin terus bisa banyak kali ya cepat. Kalau karakter kita cari yang beda gitu. Jadi tetap mempertahankan apa yang beda dari yang lain sih. Jadi gak ada masalah sih sebenarnya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Kak J. Zambas. Mas Endro menurut mas apakah seseorang yang telah memutuskan menjadi seorang arsitekt harus mahir dalam render? Gak juga sih sebenarnya. Gak juga ya. Yang diri dari arsitekt karyanya ya. Oke. Kak Anandi kebetulan saya bermitra dengan Mas Endro dari 2010. Ingin bertanya bagaimana menentukan nilai range harga sebuah project berdasarkan parameter luasan atau tingkat kerumitan kah? Kedua terkait perkembangan software 3D rendering yang begitu cepat berapa persen budget untuk meng-upgrade engine-engine-nya? kalau dari masalah harga tadi ya? Iya. Jadi lebih ke cara bedanya dari view sih. Jadi ada mata manusia, ada mata burung, ada mata burung yang large area, ada interior. Kemudian ada lagi yang membedakan ada modelingnya apa belum? Oke. kita harus masih modeling sendiri. Jadi coba itu aja sih biasanya mempengaruhi masalah harga. Jadi masalah itu sama modelnya udah tinggi apa belum? Oke. Nah, terkait budget untuk meng-upgrade itu ada berapa persen Mas Endro setiap tahun? Untuk upgrade kita mungkin sekitar 30% kan? Wow, lumayan dong. Lumayan. Itu buat pengembangan semuanya sih. Buat pengembangan. Jadi gak cuma engine jadi dari studio itu sendiri, dari software, gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas Endro. Masih banyak sekali ini di bawah. berapa gajinya kalau mau kerja di Spain? Ini gak dijawab juga gak apa-apa. Ya, ya pasti di atas UMN sih. Oke, dijawab. Terima kasih Mas Endro. Nah, gimana cara menjadi bagian dari Spain? Dari katasnya? Gimana caranya? yang penting punya karakter yang bagus, mau bersungguh-sungguh dalam belajar aja sih itu yang lebih diutamakan sih. Wow, oke. Karena kita juga mempercayai proses belajar terus sih. Masih ada buka vakansi, masih ada buka lowongan gak Mas Endro? Saat ini? Sementara belum. kenapa saya mempertanyakan hal ini? Karena memang begitu banyak teman-teman yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan atau harus mendapatkan penyesuaian gaji. Jadi, saya juga berusaha membantu teman-teman dimanapun teman-teman berada khususnya di belajaran mereka untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan baru sih. Oke, dari Kak Yeser, apakah Mas Endro juga membuat market? Kalau Sven, enggak. Enggak, ya. Teman-teman, ini mungkin satu informasi tambahan ya teman-teman. Dulu ini Mas Endro ini sangat terkenal sebagai salah satu marketer sandal di kampusnya kita. Jadi, memang dari awal studinya Mas Endro ini sudah menunjukkan passion di visualisasi arsitektur. Hanya sebelumnya di market, tapi saat ini di 3D modeling. Kemudian ini, apakah artis, atau ya 3D artis di Zven dibatasi usia, Mas Endro? Tidak, tidak, tidak. Oke, dari Kak Zainal Mutakin. Berapa kali batasan revisi gambar? Untuk yang major atau banyak biasanya sih 2 kali. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil sih biasanya enggak dibatasi. Oke, oke. Revisinya biasanya. Oke. Terus kemudian, ini ada yang privately. Mas, tolong ditanyain gimana pembagian tim per projek berapa orang yang terlibat? Satu projek berapa orang, Mas Endro? Tergantung skala projeknya. Jadi, ada yang satu projek satu orang juga ada. Oke. Kemudian satu projek semua tim juga ada. Jadi, memang tergantung skala projeknya. Jadi, gimana caranya kami ngatur masalah waktu, masalah tim, untuk karena projeknya kadang bebarengan dan dataran yang nungkuk-nungkuk. Jadi, kita harus tarik celah-celahnya sih. Oke. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan dari Kak Rahmat. Sketchup Vire atau 3D Max Vire, Kak? Mas Endro? 3D Max. Oke. Nah, ini ada revisi dari Kak Antoni. Sebenarnya bukan cara mendapatkan proyek, Kak. Maksud saya gimana sebuah image visual bisa tercipta di Spain? Berapa jauh arahan dari klien mempengaruhi hasil akhir sebuah visual? Bagaimana alurnya dari proyek masuk sampai finish-nya proyek secara singkat? Kira-kira begitu pertanyaannya, Kak. Gimana, Mas Endro? dari pertama? Oh, jadi dari pertama, jadi biasanya ada empat tahap. Jadi yang pertama itu drop angle. Jadi di tahap itu kita nge-lock angle di kunci jadi angle-nya kayak gimana, ini udah oke belum, kurang gimana, harus kurang sini, kurang sini. Akhirnya sampai di drop angle, itu kita lock, kemudian drop dua, itu untuk nge-check semua model, apakah udah komplit, apa pun atau masih ada yang harus direvisi. Kemudian yang ketiga itu draft final, jadi dari model yang udah komplit, udah di post pro, udah seperti gak berjadi, kemudian yang terakhir baru final, jadi dengan resolusi besar dan udah post pro pasti. semoga menjawab ya Kak Antoni. Ini ada yang privately. Kak mau bertanya, pernah gak sih dapet klien yang desainnya sebenarnya gak terlalu serak bagi studio? Misalnya 3D kurang lengkap, tidak detail, tapi dengan visualisasi bisa dibuat bagus. Apakah studio Svein tetap terima? Atau dari studio melakukan advice ke klien untuk di-rebuild atau diubah dari perihak studio? Jadi kalau Mas Hendro dapat filenya kurang lengkap gitu, terus gimana reaksinya, responnya Mas Hendro? Sering banget sih sebenarnya. Sangat sering. Jadi gak masalah, jadi ada yang memang klien minta kami buat mendetailkan. Jadi ada yang ngasih cuma sekedar box-box, jadi nanti disitu ada charge modeling kalau memang modelingnya banyak. Jadi memang ada klien minta bantuan kita juga buat mempercantik modeling yang mereka. Oh ya? Oh, oke. Berarti Svein benar-benar jadi senjata aja ya. Tapi, which is oke sih. Berarti menjawab dong. Berarti background arsitek itu akan sangat membantu ya? Benar-benar. Benar banget. Sangat membantu. Oke. Jadi kalau gak background arsitek, mungkin dia gak bisa menyediakan service seperti itu ya? tapi bisa belajar karena beberapa tim di kami juga backgroundnya bukan arsitek. Ah, oke. Menarik, menarik. Kemudian untuk teman-teman yang sudah nanya, saya ini ya, saya dahulukan teman-teman yang belum nanya ya, teman-teman ya. Dari Kak Dode, berbicara tentang karakter. Apa yang membedakan karya Sven dengan studio lainnya? Ciri khasnya apa sih? Tadi kan Mas Endo cerita tentang speed, tentang apa ya lagi tadi? Ada beberapa, ada tiga poin deh tadi. Nah, cuma maksudnya yang betul-betul betul-betul ini cirinya Sven. sebenarnya kalau suruh jelasin agak susah juga ya. Jadi, mungkin bisa dilihat dari karya-karyanya sih, mungkin dari filmnya, atau dari programnya, atau dari angle-nya. Soalnya kita nggak bisa menyebut ini karakternya gimana ya. Soalnya kita cari-cari terus sih. Masih dalam proses pencarian ya? Iya, jadi belum bisa menyebut karakternya seperti apa. Baik, baik, baik Pak Sendro. dari Kak Fadil. Mau tanya, menurut Mas, manakah yang lebih mampu mengikuti perkembangan sekarang? Apakah karakter yang beda atau problem-solution? Kayaknya harus berbarengan ya. Harus berbarengan ya. Oke, oke. Kalau kita problem-solution tapi kurang enak dilihat tentang karakternya biasa-biasa aja juga. Mungkin kurang menjual. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari foundernya Area 55 nih. Kalau Mas Hendro, oke, ini pertanyaannya saya pribadi. Area 55 itu kompetitor nggak? Kalau dari, ya mungkin bisa dibilang kompetitor tapi kita temenan juga. saya berusaha memberikan pertanyaan itu untuk menunjukkan teman-teman bisa lihat lagi. Walaupun kita berteman, tapi bukan berarti kita nggak, tidak bisa berkompetisi. Justru kompetisi yang baik akan menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik pula ya, Mas Hendro ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Dion nih. Mas Hendro, beli mobil terus. Rahasianya apa? Karena di beli mobilnya murah-murah, makannya beli terus. Oke, oke. Oke, berdua apa ya Mas Dion? Dari Kak Gery Gregory, proyek apa yang paling berkesan yang pernah dikerjakan sepenuhnya ini? Mungkin salah satunya yang mandalikan nanti ya, jadi pengen banget sih nanti lihat terwujudnya seperti apa. Karena kebetulan suka MotoGP juga dan itu di Indonesia, satu-satunya. Jadi pengen tahu aja nanti jadi seperti apa dan pengen nonton saja. Baik, baik. Nah, kemudian dari Kak Bella. Kak mau tanya, terlalu banyak aplikasi untuk rendering? Setiap aplikasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan yang kita punya. Ini maksudnya mungkin kenapa Mas, tadi kan Mas Hendro bilang pakai V-ray. Kenapa akhirnya memutuskan memakai V-ray dan tidak aplikasi lainnya misalnya, engine lainnya. Kan sekarang ada render tuh seperti apa tadi, tadi ada yang nanya juga sih. Sorry teman-teman, saya nggak terlalu familiar dengan render. Jadi mungkin kan ada aplikasi-aplikasi lainnya seperti yang lain lah gitu. Nah, kenapa milihnya V-ray? Karena belum sempat nyobain yang lain sih. Sebenarnya saya juga tanya-tanya doang. ada lagi deh yang lain itu. Ada koron lagi. Iya, ada yang lain lagi apa ya? Saya sampai lupa. Sorry ya teman-teman. Kenapa? Jadi sebenarnya pengen nyobain juga program-program yang lain. Coba karena dari awal kita pakainya ini belum ada waktu sih buat belajar lagi. tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan sih. Nggak harus itu. Itu juga nggak sih sepenuhnya. Soalnya yang dilihat tetap karya hasil akhir. Baik, baik, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Nandi. Kemarin kan ada area 55 tuh virtual workshop. Sven, kapan nih virtual workshop? Nabi dia diagenakan Pak Daniel lah. Oke. Ini ada Lumion, Corona Render. Saya baru ingat ada Enscape. Ada Enscape juga. Ada di Papuanis semuanya Render-Render. Sorry, saya masih stuck di Vire dan saya juga nggak ahli di Vire. Oke. Ini ada Jarod Halo. Oh, oke. Ya, udah habis pertanyaannya teman-teman. Jadi, sudah teman-teman udah nggak ada sebentar nih ada satu pertanyaan lagi. Kak, berapa lama mendalami ilmu Vire? Belajar sendiri atau belajar dari orang lain? Dari Kak Muhammad Kuzaini. Proses belajar udah start dari dulu kuliah ya, semester 3, semester 4. Sudah belajar pakai Vire. Dan pertama tuh belajar, berduanya sih belajar sendiri udah diajarin senior waktu itu. tapi kontininya sih tetap dari diri sendiri sih. Belajar sendiri bisa. Baik. Baik. Oke, sebagai penutup nih teman-teman masih ada 110 orang lagi di sini. Saya mohon kerjasamanya teman-teman. Jadi ada 110 dikurangkan saya 2, berarti ada 108. Saya ngasih pertanyaan teman-teman cukup jawab ya atau tidak? Ya? Atau pengen? Atau nggak? Teman-teman pengen nggak? Oke, ini ada yang raise hand Kak Agustina. Sebentar lagi saya unmute. Tapi tolong dijawab di kolom komen ya teman-teman. Teman-teman pengen nggak? Sven mengadakan workshop virtual dibelajar dari mereka. Please bikin pengen, tulis pengen kalau teman-teman pengen. Nggak, kalau teman-teman nggak pengen. Jadi ada 108 fun ini teman-teman. Nah, oke. Oke, ini kita sambil sambil unmute Kak Agustina Trimulyani. Oke. Kak Agustina Trimulyani saya unmute ya. Saya lower hand. Kak Agustina. Mana ya Kak Agustinanya tadi? Kak Agustina saya udah silahkan Kak Agustina. Saya unmute. Oke. Bisa nggak ya? Kak Agustina? Oh, ada Gun Faisal. Mungkin ke Kak Gun Faisal dulu. Mas Gun Faisal. Oke, Mas Gun Faisal silahkan. Halo, Bang Hendro. Apa kabar? Bagus, baik-baik. Yes. Pak. Ini nih, ada yang ingin saya tanyakan. Ada nggak misalnya 3D artis siapa sih yang menjadi apa ya? Menjadi acuan Spen atau yang menjadi idola lah dalam perjalanan karya-karyanya Mas Hendro. Mas, mau panggilnya siapa? Panggilnya Om Kambing. Saya sih, referensi dari luar, kami juga belajar masalah style, masalah kerangkan dari luar, dari Kepionik, dari Tepuk, atau Mir, atau Pixel Flakes. Jadi, tapi yang jadi patungkan satu itu nggak ada sih. Jadi kita kita belajar dari semuanya. Oke. Oke. Belajar dari semuanya ya. Tapi, yang bener-bener pribadinya Mas Hendro, yang Mas Hendro paling suka itu siapa? Fiori sama The Box sih. Oke. Dari dulu zaman kuliah kita sudah jadi acuan zaman kuliah dulu. Oke. Nah ini Mas Hendro, jadi ada sekitar 200 orang ini yang bilang pengen banget bisa workshop virtual. padahal yang ikut 100, jadi yang jauh 200 deh. Yang ingin ikut workshop virtual dari Spain. Oke, mungkin saya saya tutup dengan satu pertanyaan ya. Temanya ya. Oke. Arsitek kebanggaan Mas Hendro siapa dari Indonesia dan siapa yang dari luar? Dari Kak Fadil. Kalau dari Indonesia sebenarnya nggak mau ikuti perkembangan sampai sekarang tapi dari zaman kuliah itu sukanya Andra Matin sih. Wow. Kalau yang dari luar negeri? Mudah-mudahan sih desain waktu kuliah. Kalau yang dari luar negeri Mas Hendro? Kalau yang dari luar negeri? Negeri Aduh, saya lupa namanya. Dulu ada siapa itu Mas Daniel? Oma atau siapa itu? Herzog? Herzog suka Rempulhas? Iya, benar-benar. Suka Rempulhas. Sama Hadid sih. Suka. Oke. Oke. Terjawab ya teman-teman. Nah, jadi Oke. Nah, jadi Mas Hendro, kita udah di akhir sesi ketiga. Ada kata-kata atau closing statement enggak? Pesan-pesan penutup enggak buat teman-teman dibelajar dari mereka? Ya, lebih ke ngobrol sama diri sendiri aja sih. Kalian tuh mau dibawa kemana diri kita gitu. Jadi kayak kalian ke depannya mau ngapain. Terus apa yang bisa kalian bagi dan berperang lain. Baik. Jadi kalau kalian udah memutuskan ah, udah fokus aja itu dan yakin aja lah pasti bisa. Jangan takut bermimpi aja sih. Jangan takut bermimpi. Dan pikirkan apa yang bisa kita perbuat untuk orang lain ya. Dan harus komitmen sama diri sendiri. Dan harus komitmen dengan diri sendiri. Wow. Oke. terima kasih Mas Hendro atas waktu yang sudah diberikan pada malam hari ini. Banyak sekali yang kita dapatkan hal-hal baru, inspirasi baru yang kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga Spain dan teman-teman di Spain juga selalu sukses dalam setiap karyanya semakin besar dan bisa mencapai goal yang teman-teman Spain sudah tetapkan di dalam perencanaan-perencanaan Spain Studio. Dan terima kasih kepada teman-teman belajar dari mereka yang sudah terus mendukung karyakan ini. Yang sudah terus mendukung apa yang kita perjuangkan untuk memberikan inspirasi seluas-seluasnya bagi teman-teman dimanapun berada. Dan Mas Hendro ini begitu banyak teman-teman yang mengharapkan adanya workshop virtual dari Spain dan temanya ini ada beberapa yang sudah mention untuk render. Semoga ini bisa menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Mas Hendro ke depan untuk bisa berbagi kembali di belajar dari mereka. Baik, mungkin akan saya tutup teman-teman karena sudah cukup larut bagi teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur sudah jam 10 malam. Selamat malam teman-teman Indonesia bagian timur semoga bisa beristirahat, semoga teman-teman juga bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu dan ide yang baik pada malam hari ini. Dan terima kasih bagi teman-teman di bagian Indonesia tengah dan Indonesia barat yang pada malam hari ini sudah menyediakan waktu di tengah kesibukan teman-teman. Baik, mungkin saya tutup. Semoga sesi kali ini bermanfaat dan saya harapkan juga teman-teman bisa ikut berpartisipasi dibelajar dari mereka besok, karena besok kita akan juga mendapatkan tamu inspiratif yang luar biasa seorang wanita karir yang mendapatkan kesempatan untuk berkarya luar biasa hebat di Singapura dan semoga kita bisa mendapatkan inspirasi yang baru besok di hari Kamis. Terima kasih Mas Hendro sukses terus di Spain. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salam bagi teman-teman teman-teman Spain dimanapun berada ada banyak teman-teman Spain yang sekarang ada di sini juga sebenarnya. Saya akan allow participants to unmute. Oke, saya tutup. Saya selesaikan sesi ini. Sampai jumpa. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.